Hai assalamualaikum selamat malam fakta ganjil sekarang ini berada di kediaman Bunda di citara saya ini adalah koleksi-koleksi Bunda usaka ya maksudnya kisah-kisahnya yang Prabu kisahnya Bung Karno dan ini apa golek-golek yang namanya udah lupa siapa ya lupa pokoknya seperti itu aja pemirsa ada yang lain lagi ya yang bunda dapat ini Bunda dapat pusaka ini pemirsa dari Kalimantan Manda ya nah ini Bunda dapat ya Oh tanpa membeli ya Bunda dapatnya sendirinya kalau ini bisa ya dibuka ini ini ada rambut sampai ini gigi-gigi ini pemirsa gigi sini kebetulan hilang ini Oh Adam your You Pemirsa pasta gambil Ini koleksi-koleksi Bunda Cipta Seperti kaya ini Naga Ada sesuatu yang Energinya kencang sekali Begitu juga ini Ini adalah Patung Ibu Ohaji Adewisri Ini Pemirsa saya punya ini Di dalamnya ini ada Pusaka Seperti ini Ini namanya Buli-buli ya Untuk Apa namanya Untuk puter giling Misalnya Apa Puter giling Yang sifatnya Kalau orang udah pergi jauh Kita puter giling Biar dia balik Seperti itu Seperti itu Pemirsa Dan ini Batu ini Namanya Si Melati Ini bisa disuruh Pemirsa Bisa disuruh Kemudian Kemudian Ada juga Di dalam ini Pemirsa Bunda dapet Ini Bunda dapet Dari laut ya Pemirsa Kemudian Untuk Menemani Pusaka-pusaka Bunda ini Selalu Bunda memberikan Aroma ini ya Bunga sedap Malam Ini adalah Has Bunda Ini Pemirsa Pakta Ganjil Ini adalah Sesuatu yang istimewa Buat saya ya Buat Bunda Lima Pandawa ini Keistimewaannya Dia dapat mengeluarkan Percikan Emas Yang Dipantulkan Ke Wajah Bunda Dan ini juga Ada pusaka Kebetulan Pusakanya Dia tidak mau Dibuka Pemirsa Hati-hati Hari-hari Di rumah Bunda itu Selalu Wangi Aroma Dupa Ya Pemirsa Jadi Setiap hari Bunda selalu Membakar Dupa Untuk Kewangian Alam Semesta Seperti itu Ini Semua Didapat Dari Pemberian Pemberian Kayak Ini Tas B Diberi Oleh Orang Badu Ini Tidak Bisa Dicilet Kalau Pake Tas B Tidak Bisa Disilet Tongkat Tongkat Ini Ini Adalah Perjalanan Bunda Perjalanan Bunda Ini Adalah Kayu Lemo Kayu Lemo Itu Untuk Penangkal Hewan Hewan Ular Seperti Kelabang Ular Kayak Ini Saya Dapat Dari Batu Raden Di Panjuran 7 Seperti Itu Pemirsa Pemirsa Ini Adalah Sebuah Keistimewa Buat Saya Ini Pemirsa Ini Adalah Tusuk Konde Saya Dapatkan Ini Saat Saya Sedang Ritual Di Bali Pemirsa Seperti Itu Makanya Saya Jantumkan Disini Seperti Itu Penelusuran Yang Ada Di Rumah Bunda Cipta Terima Kasih Salam Sejahtera Assalamualaikum Mungkin Ada Pesan Pesan Terakhir Bunda Tentang Benda Benda Pusaka Bunda Yang Ada Disini Dan Bunda Itu Mendapatkannya Biasanya Itu Dari Mana Oh Gitu Bunda Tidak Mencari Pusaka Pusaka Ini Semuanya Datang Sendiri Kalau Ini Hasil Tarikan Orang Bunda Tidak Mencari Karena Orang Itu Takut Untuk Menyimpannya Jadi Disimpan Di Rumah Bunda Kayak Ini Semua Ini Ini Adalah Kancil Gencana Ini Hasil Tarikan Semua Bunda Tidak Menarik Tapi Orang Yang Menarik Kemudian Dikasihkan Ke Bunda Seperti Itu Ini Naga Buntung Kakinya Kakinya Buntung Memang Sudah Ditemukan Seperti Itu Memang Sudah Ditemukan Seperti Itu Ini Juga Bermata Berlian Ini Pemirsa Ini Matanya Berlian Ini Yang Naga Runting Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Yang Niat Jahat Sama Bunda Cipta Dia Udah Caplok Duluan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Fakta Ganjil Terima Kasih Selamat Malam Assalamualaikum Terima